Dan terakhir pertanyaan saya kepada pemimpin Universitas Jerman How many you alumni become an entrepreneur because you are an entrepreneur of university? Bapak tadi melamun, melirik ke atas, lalu menuju ke bawah dan menatakan only 1% Lalu kita mentargetkan alumni TB 2019 Mudah-mudahan 4% akan menjadi anterpreneur Karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa negeri ini akan maju kalau dibangun oleh anterpreneur Universitas hanya menghasilkan 4 jenis lulusan, maaf 3 jenis lulusan Yang pertama adalah employee, yaitu mereka lulus siap bekerja di lapangan kerja yang ada Jumlahnya paling banyak, maka alumni paling banyak akan menjadi employee Bahasa halusnya adalah profesional Bahasa sederhananya adalah para pekerja Yang kedua adalah alumni yang diserser, yaitu para peneliti Adalah mereka yang mengembangkan ilmu pengetahuan Suatu negara akan dihormati negara lain karena ilmu pengetahuannya maju Ini jumlahnya lebih sedikit daripada profesional Yang ketiga paling sedikit adalah para intervener dan inovator Mereka adalah alumni yang siap menciptakan lapangan kerja Itu adalah berita pertama, berita baik untuk alumni, keberhasilan alumni Berita yang kedua, kemarin saya dapat WA dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!